Mau bilang Pak Luhut, pikun, lupa pakai masker, nggak mungkin dia jepatannya banyak Ya kan, Pak Luhut manusia Kalau dia manusia masih terikat oleh hukum Yang nggak terikat oleh hukum di Indonesia, binatang Gua dulu nyebutnya oligarki itu ya sembilan naga-sembilan naga itu Ternyata nggak cuma itu Jadi rakyat sini, Prabowo Subianto Sandiaga Uno, ada Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Youtuber Pejuang Bukan Youtube Refli Harun ini ya Bukan, kita receh Ada Pembartub, ada Salwa Media, ada Saling Seri Kita ketemu dengan Bapak Aldo hari ini di bulan puasa ya Alhamdulillah Kita mau minta update Terkait Kemarin ya Ada satu cuplikan video Bapak Luhut Binsar Panjaitan Datang di satu daerah Kemudian diprotes oleh mahasiswa Pak Luhut ternyata tidak menggunakan masker Artinya apa itu? Artinya kan udah lah Kalau gua bilangnya bukan Pak Luhut Mau bilang Pak Luhut, pikun Lupa pakai masker, nggak mungkin dia jepatannya banyak Mau bilang Pak Luhut, pikun Nggak mungkin juga Pak Jokowi paling berkaya sama dia Ya Jadi kalau Pak Luhut, pikun Berarti Pak Jokowi milih orang pikun dong Kan kagak Kan kagak begitu Berarti Sejarah tidak langsung Luhut Binsar Panjaitan Menyatakan kepada seluruh rakyat Indonesia Pandemi sudah nggak ada Udah lah Kalau pandemi masih ada Pak Luhut penjara dong Tangkep dong Sidang dong Datangin kerumunan Kerumunannya semua pakai masker Dia kagak Tangkep dong Selain tangkep masalah masker Tangkep juga dong Berarti masalah big data Oh iya Tangkep juga dong Satu juta Kanan itu Kabar yang menimbulkan keonaran itu Udah terjadi ya bener-bener Udah terjadi Onar itu Big datanya mana Ini bukan masalah Bukan masalah Apa namanya Perbedaan pendapat Bapak itu pejabat publik Yang pernyataannya itu Harus bisa dipertanggungjawabkan Bapak bukan tukang warung Bukan jualan somai Iya dan buat Pak Polisi Iya dan Pak Polisi nih Minta maaf gue Pak Polisi Pak Listio Sigit Saya sebut namanya Karena Pak Kapolri selalu berjanji Kepada seluruh rakyat Indonesia Untuk selalu presisi Kan presisi itu Berarti terukur Pak Bukan berat di satu sisi kan Pak Ya nah jadi Buat Pak Listio Sigit Dan jajarannya Saya berharap bisa bener-bener adil Karena akhirnya Jangan sampai kita punya pendapat begini nih Hukum itu merata Adil merata Kepada seluruh rakyat Indonesia Gak peduli apa jabatannya Apa sukunya Apa agamanya Apa statusnya Bener ya Itu merata adil Kepada seluruh manusia di Indonesia Emangnya Pak Lohut Binatang gak dihukum Yes Ya kan Pak Lohut manusia Kalau dia manusia Masih terikat oleh hukum Yang gak terikat oleh hukum di Indonesia Binatang Binatang ada hukumnya Gak ada Ada anjing gigit gue Pemilik anjingnya yang di Ya anjingnya gak ada pas hukuman sayang Yang kena hukum manusianya Iya Jadi kalau ada orang yang melanggar hukum Secara terang-terangan di Indonesia Terang-terangan melanggar hukum Bahkan ada udah jadi tersangka Tapi gak ditahan-tahan Iya Kita jangan suutan sama polisi Mungkin sama polisi dianggap anjing Atau binatang gitu Karena kalau dia manusia pasti ditahan Iya Hukum buat siapa? Buat manusia Jadi Pak Lohut manusia kan Pak ya Gak tau juga sama polisi dianggap manusia apa enggak Karena kalau memang dianggap manusia sama polisi Iya pasti disidik lah Kalau gak disidik ya minta maaf Yang gak berlakukan sama binatang doang gak? Ngomongnya begitu aja gue Nah yang menarik lagi Ini kan ya bisa dibilang dugaan kuat lah ya Kemudian big data yang disampaikan Pak Lohut sampai sekarang juga tidak bisa dibuktikan secara real Terus kemudian pergerakan abdesi kemarin juga Dan diduga kuat itu dimotori juga oleh The Lord Iya Tapi dia mendapatkan jabatan baru juga lagi Diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden Joko Widodo Untuk menjadi komisaris Apa ya? Pokoknya tentang air Pokoknya tentang air lah ya Pokoknya tentang air Gitu Artinya kan masih diberikan kepercayaan oleh Bapak Jokowi Kenapa sih Pak? Eh B Kok bisa begitu gitu loh Jadi Iya Alhamdulillah udah beberapa konten gue terakhir gue membahas ini kelihatannya Sebetulnya ini data lama Jadi lingkaran oligarki kekuasaan ini memang sudah ada dari lama Jadi PT-nya Luhut, PT-nya Jokowi, PT-nya orang-orang ini Memang berhubungan ternyata Dan itu pernah dibongkar sama Watchdog, Sexy Killer Dan itu kemarin gue angkat lagi Jadi wajar aja kalo Pak Lu selalu dapet jabatan walaupun begitu Wajar sayang Udah kayak gue sama Salwa gitu Jadi mau dia mau ngapain aja ya tetep dapet dari gue gitu Gue mau ngapain aja juga tetep diambil sama dia gitu Cuman kan kita simbiosis mutualisme dalam urusan Youtube konten Nah kalo itu Urusan kekuasaan gitu Orang-orangnya itu aja kok? Orang-orangnya itu aja, Prabowo, Sandi, ada nama-namanya gitu Bahkan yang lebih top lagi Ada itu saham syariah Yang menentukan halal haramnya itu MUI Dan komisinya lu tau siapa? Ma'ruf Amin Lu kebayang gak tuh Disitu lagi? Gai Haji B Gai Haji B Mantan Oh iya dong, mantan itu Ya Allah Ulamak sama Umarok berbeda tempat sayang Yang duduk di Ulamak bukan Umarok Yang duduk di Umarok bukan Umarok Gak boleh Kemaruk Dan itu beda kepentingan Kalo katanya Imam Qazali Dihnya Ulamuddin nih Rusaknya masyarakat itu karena rusaknya Pejabat Rusaknya pejabat Karena rusaknya ulama Nah kalo sudah pejabatnya jadi ulama Ulamanya jadi pejabat ya udahlah Rakyatnya jadi apa? Jadi gue Ya oke lah Ini kan Jadi minta maaf Minta maaf biar kesimpulannya pas Jadi sebenernya Kenapa Pak Luhut selalu memilih Pak Jokowi selalu Memilih Pak Luhut Dan ini terang-terangan loh Pak Luhut itu Kayak kekuasaan Pak Jokowi enteng Lagi pidato dia telepon Ya kan? Nah iya dong Nih gue sekarang lagi Begini sama Luhut tiba-tiba dia telepon nih Lu angkat Dia angkat Oh kan gue Ngentengin banget kan ya Tapi memang Pak Jokowi enteng sih Beratnya Oh gitu? Ya berapa kilo kilo Udah bawa ikutnya itu sih Ya memang enteng dia beratnya gitu Ya oke Peh Ini kalo kita tarik garis Tarik garis ya Jadi kan kalo misalnya kita bicara tadi itu Kesimpulannya adalah Hubungan oligarki Antara kekuasaan dengan pengusaha Yang pengusaha jadi penguasa Ulama juga jadi penguasa Ya Artinya tertawan oleh oligarki Nah gimana nih cara Ini kan sebagian besar rakyat Indonesia pasti udah tau lah Gitu Ada berapa naga sekarang? Banyak Karena naganya 9 Ada ular pitonnya Ada ular kobranya Ada ada beberapa itu ya Nama-nama itu Dan itu di lingkaran mereka Ada Namanya gue tampilin kok Kemarin di Gue jadiin slide Ntar gue kasih deh lu Iya Enggak-ngak gue kasih deh itu Ada Ada beberapa itu Dan itu baru sebagian Nah tuh Jadi rakyat sini Salah satu boleh disebutkan gak? Prabowo Subianto Allah Sandiaga Uno Ada Artinya ya berputar mereka-mereka aja Jangan Kita ini udah cukup dipecah bela 0102 Di 2019 Sampai sekarang Cebong kampret Yang 01 02 udah jadi 11 12 kok Saya Timbul Tenggelam Bersama Rakyat Bapak Jadi timbul kami Tenggelam Hati asing Hati asing Hati asing Mana? Jadi udah cukup Kita mau ditipu lagi Nih Mudah-mudahan 2024 Ini gak sampai 2024 Gak ada lagi perpanjangan Gak ada lagi Penundaan Kalau bisa ya Allah Ada keajaiban dari Allah 2022 itu yang dolim-dolim Tiba-tiba mati Gitu Kan boleh ya? Mati itu jelek gak? Boleh 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 Mati itu jelek gak? Tergantung orangnya B Nih Kadang-kadang pernah kan Waktu itu kontroversi Mendoakan orang cepat mati katanya Itu jelek Doakan orang mati Kata siapa? Kematian Doain gue mati Hasil mati mah hari ini Nih Gue lepas dari penjara dunia Ini kan? Tergantung orangnya Kematian itu Kematian itu adalah kabar gembira bagi orang beriman Berarti yang didoakan kematian terus marah Berarti gak beriman tuh Kematian itu Adalah kabar bahagia bagi orang yang merasa rindu dengan akhirat Ya Kematian adalah kabar gembira bagi orang yang rindu dengan akhirat Jadi kalo ada yang gue doain mati terus marah Berarti gak adain tuh akhirat emang Hahaha Saya inget juga tuh Komenan netizen tuh Iya Jadi gue jawab begitu kan ya Jadi Alhamdulillah ya Mudah-mudahan yang di Indonesia yang dolem-dolem mau kasih hidayah Kalo gak mau hidayah binasa Usnul Khotimah Masih bagus nih Masih bagus tuh Ada Usnul Khotimah ya tuh Masih bagus ya kan Hahaha Iya Lo ini dong Apalagi Terus sih Ini kan Apa ya Kita lihat kan ya Hari ini rakyat semakin lama nih semakin Ya seperti Babe sampaikan tadilah ya Mungkin gak semua memahami soal oligarki Tapi sebagian saya pikir sudah banyak lah Buktinya bisa kita lihat dengan gerakan-gerakan mahasiswa Gerakan-gerakan ARM juga Kalo kita tau ARM Aliansi rakyat menggugat Salah satunya Ya Kemudian buruh Sudah mulai turun Apakah ini menjadi salah satu indikator B? Tentang Apa Keruntuhan oligarki ini Ataukah memang ini hanya selingan iklan-iklan saja? Dari dulu Itu runtuh itu selalu begitu Kalo gak Gak Yang hak lawan yang batil Kadang-kadang yang batil lawan yang batil Ya karena makin banyaknya kebatilan ini sekarang Kan kita kalo kita Gua muslim ya Gua muslim Kan itu ada Ashkilul zalimin Zalimin Ya Allah sibukkan orang golim dengan orang golim Ya iya Udah lah Orang gak ada yang awet gak? Gak ada yang awet berhubungan atau akrab dengan orang yang toma Gak 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 bakal awet Suami istri salah satu toma gak awet Lu berteman dengan orang toma gak awet Gak awet loh Ya nah mereka ini Lu lihat sekarang PDIP udah nyerang Luhut kok Ya Ya jadi Udah siapa-siapa yang kuat sama orang toma Ya iya Bahkan Mas Sinton Pasar Ibu sudah mengatakan apa Mau tau Brutus Ya Luhut katanya Brutus makanya gua bilang We Rakyat Indonesia Kita makan bayam Supaya kita jadi topai Bisa kesona ya Nah iya jadi artinya Kesimpulannya ini untuk Rakyat Indonesia harus gimana Be? Untuk Rakyat Indonesia tetep Apa ya berjuang dengan semampu kita lah Bisa bersuara bersuara Bisa turun ke jalan turun ke jalan Bisa dengan harta dengan harta Jangan diam Jangan diam saya Kalau diam konsekuensinya apa Be? Ya gini ya Setiap perjuangan itu gak mesti menang kok kita Ya Gak harus menang Tapi kalau diam itu Gua ngerasa sedih banget gitu Kalau andai kata gua mati dalam diam gitu aja Karena lu mau diam mati Mau berjuang mati Mau apapun mati lu Dan ini bukan untuk diri kita sendiri Bukan untuk keluarga kita sendiri Tapi untuk seluruh Indonesia Abis loh ini Gua tutup dengan analogi nih Lu punya toko nih upamanya Lu punya toko Lu serain ke gue untuk mengolah toko itu Lu bilang sama youtuber-youtuber nih Awasi babe kerjanya ya Awasi babe kerjanya Toko ini 7 tahun gua pegang Bukan nambah barang Barang habis gua nambah utang Gue bukan miskin Gua tambah kaya Ini yang ngawasin Juga tambah kaya Lu sebagai pemilik toko Merasa gimana? Marah gak? Marah lah Nah Kalo rakyat Indonesia gak marah Berarti gak normal ya Kedaulatan Kedaulatan ada di tangan rakyat Indonesia kaya Hasil bumi nya luar biasa Menghidupi dunia Batu bara Batu bara Emas Nickel Tembaga Kayu Rotan Banyak-banyak Mau disebutin satu-satu gak habis Ya Dan itu Nambah utang 7 ribu triliun lebih Yang tercatat Padahal ada berapa ribu triliun negeri Yang belum tercatat Ada diduga Pak Jokowi punya rekening di asing Di luar Rekening di negeri luar Pak Jokowi Dan hidrinya punya rekening Baru tadi subuh gue naikin Dari mana itu bedanya? Gak itu Itu dari mana Pak? Gue juga mau nanya Pak Jokowi Itu dari mana Pak? Dilaporkan ke KPK KPK gak ngurus Anaknya ada gak di urus? Anaknya juga gak ya Nah ini Terus kita yang punya toko mau diem gitu Ini bukan dijagain Pak dirampok kali ya? Kalo dirampok bagus sayang Gini gini Di rampok itu lu masih dapet sifat permusuhan dari lawan Iya 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 Ini kakak Indonesia Gue matiin lu ya rakyat ya Lunya Nggak pak Nggak pak Jokowi Nggak nggak Gitu ya Sedih ya? Enggak kalo gue sih Harus ngelawan ya Be ya Ngelawan lah Ngelawan gue Gue ngelawan Gue ngelawan Mau dimatiin gue Matiin Dan buat gue Mati dalam perjuangan itu keindahan Kebahagiaan Bahagia banget gue Bahkan gue udah bilang ke anak-anak Kalo gue mati dalam perjuangan ini Tolong jangan nangis depan jenazah gue Karena gue lagi bahagia tuh Itu gue lagi bahagia tuh Jangan ditutup sama kesedihan Enggak enggak Gue sambut kematian dengan bahagia itu Oke ini kita ganti tema dulu ya Be' Ya siap Slide tutup dulu Tua Abang Kalo gue Kalo gue Kalo gue Kaapo gue Kalo gue Kalo gue